Halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan memanen kangkung teman-teman panen kangkung nih saatnya panen ini usianya ya 22 hari teman-teman ini 22 hari kemarin pan usia 20 enggak dipanen ini masih usia 22 hari itu masih mudah-mudah banget ya masih terlihat mudah pokoknya kangkung itu panennya cepet banget temen-temen jadi usianya ini kemarin udah segini udah dipanen ya tinggal segini subur banget ya temen-temen nih sangat subur ini berapa hari enggak nyirem karena hujan ya di sini hujan deras aku bilang apa teman-teman ya Tuhan berilah hujan eh bener dikasih hujan temen-temen kasih hujan dua hari hujan berturut-turut Oh Tuhan seneng ya doanya dikabulkan gitu terus ini langsung berapa hari enggak nyirem temen-temen kemudian ini dicuci disini disiring ini nih nah kalau kata pos aku enggak boleh pasah ke atasnya gitu akarnya aja gitu dia tuh mau masaknya tuh banyak ya temen-temen jadi segini ini masih ada stoknya nanti disana tuh yang panen yang kedua tahapnya disana ada lagi nah yang ketiganya disana udah nanam lagi ya ini satu lubang itu ada saya kelabasan temen-temen ini ada yang berapa tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ada yang sembilan tapi subur semua nih karena tanahnya subur banget ya teman-teman ada yang sembilan ini juga tapi enggak apa-apa ya kata saya yang secara acak itu malah nanti nyiremnya susah ada yang secara acak saya nanamnya ya saya mencoba teman-teman karena itu itu bekas padi cerami dibakar jadi makanya dia bisa subur gitu aku aku kira biar enggak boros nahan gitu biar hasilnya banyak tapi enggak tahu nanti teman-teman kita ya nah disini ini subur-subur banget nih masih banyak nih ya ini juga nih ada berapa nih pokoknya itu subur-subur nah bawahnya itu masih daun-duanya ini masih terlihat teman-teman ini menandakan masih muda muda sekali usia 22 teman-teman ah kangkung itu dipanen usia 20 sampai 25 itu bagus jangan sampai kelewat 30 ya itu tua ya teman-teman tua keras jadi kita kalau nanam kangkung harus inget tanggalnya panjang-panjang jadi ini kangkung yang jenis daunnya panjang ya teman-teman bukan yang lebar nih daunnya panjang seperti ini enak ya panjang-panjang begitu bukan yang daunnya lebar teman-teman karena ini jenis ini enak ya tapi kadang kalau beli kita enggak tahu yang penting kangkung gitu aja ya belinya bibit ya teman-teman bibit kangkung ini terlihat arang seperti ini tapi dia itu setelah dicabut panjang ya teman-teman ini mas daun-daun cabang duan ini masih banyak ya menandakan sangat muda banget eh saya lagi enggak enak badan ya teman-teman meriang begitu ya lihat kita cabutin aja dulu ya supur-supur banget teman-teman dan ini sewaktu usia dua minggu ini gulmanya banyak banget teman-teman kita udah cabutin ya banyak banget nih yang ini subur wah pokoknya ya kalau daun-daun dua ini enak enak ditumisnya kalau di Indonesia tumis sama terasi ini gede-gede banget segini teman-teman gede-gede ya pokoknya satu lubang itu ada 5-6 tetap subur ya teman-teman jadi kita nanti kayak gitu bikin 5-6 karena tanahnya subur banget ini bagian pinggir gak begitu subur ya ini bagian pinggirnya gak begitu ya teman-teman malah bagian tengah-tengahnya yang subur hanya sedikit yang gak subur ya tapi ini harinya sama jadi makanya harus dicabut juga nanti kalau gak ya tua itu teman-teman sedikit aja yang gak subur teman-teman pilek meriang ya teman-teman gak rasanya kayak enak badan nanti disini tuh nah kalau udah habis disini ini dua gang aja udah banyak banget ya teman-teman ada berapa kilo kemarin kita mau lanjut lagi teman-teman memanennya ya kira-kira kayak begitu teman-teman pandang kampungnya seperti itu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye bye-bye